Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitternya Omras Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Triana Dia bukan arwah, dia hanya manusia yang tinggal di dunia Jit Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Dia sangat cantik Penampilannya begitu anggun dan membesona Rambutnya yang panjang berwarna hitam legam Dan berbau harum melati Dia selalu memakai pakaian mini dress berwarna cerah Yang terkesan mencolok Bibirnya yang tidak pernah lepas dari senyuman Sungguh manis Juga suaranya yang lembut dan perhatiannya pada aku Membuatku tidak bisa sedikitpun menolak permintaannya Setiap ia datang Aku harus merelakan tiga tetes darahku untuknya Semula aku adalah orang yang sangat takut akan darah Yang keluar dari tubuhku disebabkan luka Tapi Semenjak aku mengenalnya Luka ataupun darah itu tidak membuatku takut lagi Meskipun aku tahu Dia bukan manusia Bagiku Dia adalah orang yang selalu bisa menjadi sahabat Kakak dan orang tua bagiku Sifatnya yang selalu menjagaku Mengarahkan tentang semua yang harus aku lakukan Atau membela aku ketika ada orang lain Yang berbuat jahat dan curang padaku Meski dia melakukan pembalasan yang jahat Tapi aku sangat puas akan hal itu Rintian kesakitan Tangisan putus asa dari orang yang berbuat jahat padaku Mampu membuatku tersenyum Dan ketika aku sudah puas Disitulah Dia akan melepaskannya Cerita wanita berusia 23 tahun itu padaku Dia siapa? Triana Jawabnya dengan bibir bergetar Seolah enggan menyebutkan nama itu Tepat 10 tahun yang lalu Ketika cerita ini dimulai Anak darah yang bernama Sri itu Baru berusia 13 tahun Dan baru saja lulus dari sekolah dasar Ia hidup bersama ibu dan ayah tirinya yang sudah tua rentah Bisa dibilang Sri adalah anak broken home Dimana kedua orang tua kandungnya Bercerai secara tidak baik pada usia Sri Di bawah 3 tahun Jadi semenjak kecil Dia sudah tidak pernah melihat ayah kandungnya lagi Bahkan ia juga sudah lupa bagaimana rupa si ayah kandung Perjuangan sang ibu untuk membesarkan Sri memang tidaklah mudah Banyak keringat dan air mata yang berjucuran Di sepanjang tahun perjuangan hidup mereka Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan halal dilakukan Akan ia lakukan Tidak peduli lelah dan sakit Ia tetap bertahan Begitu juga dengan Sri Dia tetap bertahan di sekolah itu Meskipun semua teman-teman mengucilkannya Dan memperlakukannya secara tidak baik Bahkan tidak jarang ketika teman-temannya melihat ayah tiri Sri lewat di depan sekolah Mereka akan mengecek dan membuli Sri Yang punya ayah tiri begitu tua Dan tidak jarang ia dijuluki sebagai anak kampang Atau anak yang tidak diketahui ayahnya Dan kalau sudah begitu Biasanya Sri hanya bisa menangis dan lari ke belakang sekolah Merenungi nasibnya Meski di sekolah itu Sri sering diecek dan dibuli Ia masih mempunyai beberapa orang teman Yang dengan suka rela berteman dengannya Ia adalah Ion Anak laki-laki yang ibunya dicap gila oleh teman-teman sekolah Dayu Anak perempuan yang orang tuanya super cuek Dan tidak pernah sekalipun Hadir di pertemuan-pertemuan sekolah Sia adalah anak perempuan yang memiliki keterbelakangan mental Dan sering ngeces jika terlalu asik memperhatikan sesuatu Ia juga sering dibuli dan dipalak Dan terakhir Ria Anak perempuan yang tubuhnya lumayan berisi Dan ayah kandungnya sudah sangat tua kala itu Sehingga ia juga sering dibuli Namun mereka ini berbeda-beda kelas Ion kelas 5 Sia kelas 6 Dan Sri Ria serta Dayu Ada di kelas 4 Mereka berlima ini saling menyayangi satu sama lain Dan bisa dibilang tidak terpisahkan Ion karena nakal sering tidak naik kelas Begitupun juga dengan Sia Hanya saja Sia tidak nakal Tapi ia selalu kesulitan memahami pelajaran Yang diberikan oleh guru Di sekolah mereka akan saling jaga Dan karena hanya Ion dan Dayu yang kuat Dalam artian tidak cengeng Maka mereka berdualah yang sering berkelahi dengan anak-anak yang membuli Singkat cerita ketika akhirnya Sia berhenti sekolah Karena sudah tidak sanggup Dan Ion pun lulus sekolah Sri, Ria, dan Dayu Kini hanya tinggal bertiga Namun perlahan-lahan Dayu mulai berubah pada kedua sahabatnya Ia mulai jarang menemui teman-temannya Dan lebih senang bergabung dengan orang-orang yang dulu membuli mereka Oh iya Saya lupa menceritakan Kalau Sri ini dari kelas 3 sampai 6 Dia dapat beasiswa Dan bahkan dijanjikan Akan terus dapat beasiswa Jika ia meneruskan sekolahnya Namun pikiran Sri saat itu Sudah tidak ada Untuk melanjutkan sekolah Ketika ayah sudah lulus SD Ia lebih memilih untuk bekerja Guna mendapatkan uang Untuk membantu perekonomian keluarganya Dia pernah beberapa kali bekerja di warung makan Hingga akhirnya ia mendapat tawaran pekerjaan Di sebuah gedung bulu tangkis dan biliar Milik seseorang yang kaya raya di desa itu Desanya cukup jauh dari tempat tinggal Sri Sehingga mengharuskan ia untuk menginap di sana Awal-awal bekerja di sana Sri merasa nyaman dan kerasa Karena bosnya benar-benar sangat baik dan ramah sekali Teman-teman Sri yang sudah ada di sana Sekitar 3 orang Satu laki-laki dan dua laki perempuan Satu perempuan berusia 25 tahun Dan yang lainnya 18 tahun Jadi Sri ini adalah yang paling muda di sana Yang laki-laki kita sebut saja Romi Dan yang perempuan berusia 25 tahun itu Kita sebut saja Nana Dan yang 18 tahun Caca Jadi ceritanya si Nana ini merupakan seorang janda anak satu Yang sudah hampir setahun bekerja di sana Orangnya baik, ramah, gak pelitan Begitu juga dengan si Caca ini Cuma setiap pertemanan Kan ada tuh yang namanya plus minusnya Nah kebetulan kedua teman Sri yang perempuan ini Ternyata agak nakal Dan sering menyuruh-nyuruh Sri Yang lebih mudah untuk mempermudah aksi mereka Kasarnya Sri ini dimanfaatkan sama mereka Awalnya karena memang Sri ini anaknya polos Jadi dia tidak berpikiran aneh-aneh Dan hanya menuruti saja kemauan si Nana dan Caca Termasuk menyeludupkan laki-laki ke dalam kamar mereka Setelah itu Sri disuruh menunggu di luar Tanpa tahu apa yang dilakukan oleh kedua temannya di dalam Sampai akhirnya Sri yang duduk di luar di tengah malam itu Ketahuan oleh bos mereka Yang membuat satu persatu mereka ditanyai Dan mau tidak mau kedua teman Sri ini pun Kemudian mengaku telah melakukan sesuatu yang tidak pantas di sana Alhasil keduanya langsung diberhentikan Dan tinggallah Sri berdua dengan si Romi Tapi Romi ini tinggal di gedung biliar Jadi bisa begitu tidurnya Awalnya semua berjalan normal dan lancar Sri pun tidak takut sama sekali tidur sendirian Di area gedung bulu tangkis itu seorang diri Sampai di suatu hari Romi ini izin pada bos untuk pulang sebentar ke kampungnya Dan saat dia kembali lagi ke sana Ternyata Romi datang bersama dua orang perempuan Yang katanya ingin bekerja di sana Tentu keinginan mereka itu langsung dipenuhi Dan disambut baik oleh bos yang saat itu Memang sedang mencari anak buah baru Dan kelihatannya kedua perempuan itu memang anak baik-baik Namun ternyata baru seminggu bekerja Kedua perempuan itu malah sudah bersikap seperti bos terhadap Sri Dan pandai mencari perhatian pada bos Kasarnya mereka ini bermuka dua Semenjak bersama mereka Sri seringkali menangis dan melamun di belakang gedung seorang diri Sekelebat bayangan hitam melintas di belakang gedung sarang walet Yang berada tidak jauh dari belakang gedung biliar tersebut Membuat Sri kaget Siapa kira-kira orang yang ke belakang gedung itu di sore hari seperti itu? Apa mungkin maling? Batin Sri bertanya-tanya Namun belum selesai ia dengan kebingungannya Sri dikagetkan dengan suara teriakan nyaring dari dalam gedung biliar Diringi dengan suara teriakan lainnya Ternyata salah satu dari perempuan yang dibawa Romi itu Kerasukan dan terus berteriak-teriak Sri yang seumur-umur belum pernah melihat orang kerasukan Hanya bisa termenung Dan terdiam melihat orang-orang yang sibuk menangkap perempuan itu Sampai 3 jam lamanya Perempuan itu masih belum bisa disadarkan juga Bahkan beberapa orang yang paham dengan hal-hal seperti itu didatangkan Namun tetap saja tidak bisa mengeluarkan sosok yang merasukinya Banyak yang masuk Akan susah mengeluarkannya Dan melihat keadaannya sekarang Gadis ini sudah sangat kelelahan Aku akan mengajak teman-temanku Untuk tinggal di sini Sampai dia mati Ujar perempuan itu Kau ini siapa? Kenapa kau mengganggu orang yang tidak bersalah? Aku Triana Aku tidak menyukai gadis ini Karena dia sudah semena-mena dengan orang lain Dia bermuka dua Manusia seperti dia inilah Yang sudah menghancurkan kehidupanku Sebetulnya kesalahannya seperti apa Dan kepada siapa? Biar aku suruh dia untuk minta maaf Tapi tolong Keluarlah dari tubuhnya Eh laki-laki tua baka Kau kira hanya kata maaf saja cukup Untuk menghapuskan semua kesalahannya Dia sudah mempermalukan Memfitnah Memperbudak anak itu Teriak perempuan itu menuju ke arah Sri Yang sedari tadi berdiri di dekat pintu Sontak saja semua pasang mata orang-orang yang berada di dalam rumah itu Tertuju pada Sri Sri tampak kiku Ia tidak tahu kenapa dirinya sampai di bawah-bawah Perempuan satunya yang berdiri di dekat Romi Menundukkan wajahnya Gadis ini Dia dan dia Sudah memperlakukan anak itu dengan tidak adil Lagi-lagi perempuan itu berteriak Tapi kali ini dia menunjuk pada dirinya sendiri Dan juga pada Romi Serta perempuan satunya yang masih menunduk Tiba-tiba perempuan yang kerasukan itu terbatuk Darah segar keluar dari mulut dan hidungnya Cepat mengakulah Apa yang sudah kalian perbuat Ujar lelaki parubaya itu pada Romi Dan si perempuan satunya yang masih menunduk Tidak ada Kami tidak melakukan apa-apa mang Mereka tidak akan mengaku Sampai satu persatu mereka bertiga aku bunuh Ujar perempuan itu laki Mereka berdua tetap tidak mau mengaku Bahkan sampai disuruh mengaku oleh bos pun Mereka tetap tidak mau mengaku Akhirnya disini Sri yang dimintai keterangan Dan disuruh untuk jujur Tapi karena dia takut Akhirnya ia juga berbohong Bodoh kau Sri Aku melakukan ini untukmu Dan kau malah membela mereka Sri terdiak Namun ia masih belum berani mengatakan apa-apa Akhirnya Entah bagaimana Tiba-tiba Romi kerasukan Makin heboh di rumah itu Karena ada dua orang yang kerasukan Bahkan lelaki tua yang berusaha mengobati itu pun Sampai pingsan Karena ditendang oleh Romi yang mengamuk Tidak hanya itu Ia juga membenturkan kepalanya terus-menerus Ke dinding ulin rumah itu sampai berdarah-darah Bos mulai emosi Dia menunjuk ke arah satu perempuan teman si Romi Katakan Apa yang sudah kalian lakukan Tersentak perempuan itu Tambah ketakutan Dengan bibir gemetar Ia mengakui perbuatan mereka Namun disini Ia mengaku hanya ikut Sementara yang mengajak adalah perempuan Satunya dan juga Romi Maaf Sri Kami sudah memfitmamu yang bukan-bukan pada bos Kami juga memperlakukanmu seperti pembantu pribadi kami Ucap perempuan itu menunduk Nafas Sri turun naik Matanya mulai berkaca-kaca Inikah sebabnya bos sering memarahinya tanpa alasan Bahkan menuduh dia mencuri Padahal Sri tidak pernah melakukan apa-apa Kalian memang jahat Tidak pantas dimaafkan Kepada sesama manusia saja Kalian saling menyakiti Teriak perempuan Kerasukan itu melengkik Disini posisi Sri Seperti disudutkan Ia disuruh memaafkan Setelah beberapa saat mendengar Pengakuan orang yang menjahatinya Baik Aku maafkan kalian Tapi aku maafkan Bukan berarti aku bisa melupakan Apa yang sudah kalian lakukan pada aku Ucap Sri pelan Lalu ia langsung keluar dari rumah tersebut Berlari ke pinggiran sungai Barito Duduk di atas kapal Merenungi nasibnya Setelah hampir satu jam lamanya Ia melamun Sri kemudian pulang Saat ia melangkah menyeberangi jalan Tiba-tiba dari arah hulu Terlihat sebuah delman yang ditarik oleh seekor kuda hitam Awalnya Sri mengira itu adalah delman yang datang dari luar daerah Untuk melakukan pertunjukan di desa tersebut Kuda itu perlahan-lahan berhenti Ketika sudah tepat berada di depan Sri Seorang wanita mengenakan pakaian kuning kemasan Turun sambil tersenyum Bau tubuhnya seperti bunga kenanga Wangi Siapa namamu anak manis? Tanya wanita itu lembut Sri Kenapa kau sendirian di tengah malam begini sayang? Wanita itu bertanya lagi Aku Aku Sepertinya Ada sesuatu yang terjadi Apakah kau sedang sakit? Sri tertunduk Bulu tubuhnya seketika merindik Begitu si wanita menyentuh pundaknya Tangan itu dingin dan kaku Menyadari ada yang tidak wajar Sri langsung berbalik hendak pergi Namun tangannya langsung ditahan Pikiranmu yang mengudangku kemari Sekarang aku datang Dan kau hendak pergi Ikutlah bersamaku Ujar si wanita Perkatanya membuat Sri ketakutan Lepaskan aku Aku tidak mau ikut Aku tidak tahu siapa kamu Teriak Sri histeris Tiba-tiba semuanya terasa gelap Sri bagai terkurung di suatu ruangan tanpa cahaya Ia dapat merasakan bagaimana tubuhnya bergerak Namun Sri tidak bisa mengendalikannya Sri, kau kenapa Sri? Ujar Mugi yang baru saja pulang mencari ikan Lepas Atau kubunuh kau? Teriak Sri dengan suara yang serak Astagfirullahaladzim Istighfar Sri Kau kenapa? Mugi yang berbadan besar dan kuat itu Sebisa mungkin mencoba mengunci tubuh Sri Agar ia tidak bisa kabur Sambil mulutnya terus membaca doa yang ia bisa Mereka berguling-guling di jalanan Hingga beberapa teman Mugi datang Dan segera membantunya membawa Sri ke rumah si bos Sri merontah, berteriak Memaki dan bahkan membongkar rahasia Setiap orang yang berada di rumah itu Sambil tertawa-tawa Rahasia yang hanya diri mereka sendiri yang tahu Kau tidur dengan anak tirimu Kau munafik Di depan orang-orang kau berlagak seperti orang yang paling baik Tapi di belakang Kau tidak ubahnya bagai setan bertopeng manusia Dirantauan Kau memperkosa anak di bawah umur Anak kecil berusia 7 tahun Kau biadab Kau setan yang sesungguhnya Orang-orang yang ditunjuk oleh Sri bangkit Dan berniat hendak memukul wajahnya Namun dengan tiba-tiba Romy kembali kerasukan dan langsung menyerang orang itu Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak itu Kau akan berhadapan denganku Teriak Romy Sri tersenyum sinis Dengan mata yang terbalik Sri menatap Romy Aku tidak takut dengan macan sepertimu Kalau kau memang tidak takut Keluar dan hadapi aku Ujar Romy lagi Kini suaranya terdengar menggelegar Sri hanya tertawa Ia tidak merespon apa yang dikatakan oleh Romy Apa gunanya kau membongkar rahasia mereka Apakah kau tidak kasihan dengan anak itu Dia bisa berada dalam bahaya karena ulahmu Aku akan membawanya pergi bersamaku Sebaiknya kau jangan mengganggu ku Urus saja urusanmu Tiba-tiba Romy dihantam oleh salah satu teman Mugi Menggunakan tujuh putir benda kecil Bulat mirip sahak atau lada bulat Tubuhnya seketika ambruk di lantai Dan saat ia akan melakukan hal yang sama terhadap Sri Sri menggigit tangan pria itu Sampai dagingnya hampir terlepas Ia mengerang kesakitan Sementara orang yang berkumpul di dalam rumah itu Perlahan-lahan mulai bubar Entah mungkin karena mereka takut Satu persatu Rahasia mereka akan dibongkar lagi Oleh makhluk yang merasuk tubuh Sri tersebut Bahkan bos mereka yang laki-laki pun tidak mau mendekat Ia lebih memilih untuk keluar Yang ada di sana tinggallah Mugi Dan salah satu temannya Sementara Sri masih tertawa-tawa tidak karuan Andai tangannya tidak segera dipasung Sri akan langsung menangkap serangga Dan cicak di dalam rumah itu Kemudian memakannya Semua ini pasti ada sebabnya bu Dan Sri ini semenjak awal Saya melihatnya sudah ketahuan Kalau dia ini lemah bulu Mudah terkena yang seperti ini Ujar Mugi Lalu bagaimana dengan mereka berdua Ki? Tanya bu bos Entahlah Tapi sepertinya yang ada di dalam tubuh mereka itu Hanya sekedar untuk main-main Tetapi tidak menutup kemungkinan Bisa mengundang lebih banyak makhluk lain yang masuk Karena pintunya sudah terbuka Pusing sekali Ki Di rumah sudah ada tiga orang yang kerasukan Dalam waktu yang sama Ini bisa mengundang pandangan buruk orang terhadap gedung-gedungku Sekarang masalah gedung itu singkirkan dulu Bu Yang terpenting Kita pikirkan bagaimana menyembuhkan mereka bertiga Kalau terus dibiarkan Bisa saja membuat ketiganya mengalami hal yang jauh lebih buruk lagi Ucapan Mugi memang ada benarnya Kau tahu Dimana ada orang yang bisa mengobati kerasukan seperti ini Ki? Mugi terdiak Ia seperti tengah mengingat-ingat sesuatu Ada Bu Di daerah TL Dimana itu? Di dalam Bu Kalau dari sini bisa memakan waktu dua hari perjalanan Memakai cheese Ujar Mugi Kalau begitu Tolong kau saja yang pergi ke sana ya Ki Nanti pakai speedboot saja biar lebih cepat Kapan Bu? Besok bagaimana? Mugi terdiam Sebenarnya besok ia akan keluar desa untuk menjual ikan Bagaimana Ki? Bisa Bu Jawab Mugi gelagapan Baik Besok kau pergi bersama Jarman Dia yang akan menemani Mu Mugi menganggung Sebelum pergi ia menatap Sri yang masih tertawa-tawa itu Sri yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri Ia bahkan sering menemani gadis itu Bila banyak orang-orang kapal yang datang untuk bermain biliar Hanya supaya Sri tetap aman Pagi-pagi sekali Mugi dan Jarman sudah berangkat ke TL Sementara di rumah bosnya Sri masih tetap dipasung karena sudah beberapa kali mencoba kabur Berbeda dengan kedua temannya yang sudah sadar Namun masih lemas dan sakit karena mengamuk semalam Singkat cerita tidak sampai dua hari Jarman dan Mugi sudah kembali bersama dengan seorang wanita berusia 45 tahunan Ketika ia tertawa terlihatlah gigi-giginya yang hitam akibat menginap Wanita itu memperkenalkan diri dengan sebutan Cuk Mardin Nama asli tidak disebutkan di sini Beliau masuk ke dalam kamar di mana Sri masih dipasung dan tertawa-tawa Oh kau rupanya putri Kita bertemu lagi nenek tua Kenapa lagi kau berbuat ulah? Bukannya waktu itu kau sudah aku kembalikan Aduh mulut antara Cuk Mardin dan sosok yang merasuki Sri terdengar seru sekali Makhluk itu tidak mau kalah meski ia sudah disudutkan oleh Cuk Mardin Kalau kau tidak mau keluar juga maka aku tidak punya pilihan lain Sri yang semula tidak bisa diam Kini ia terdiam dengan raut wajah yang sulit dijelaskan Dan ketika Cuk Mardin mulai melakukan pengusiran terhadap sosok halus itu Sri mulai merauk Matanya yang tadinya terbalik kini sudah kembali seperti semula Ia bahkan memanggil bu bos dengan liri sama seperti suara Sri biasanya Sakit Rinti Sri Cuk Mardin menyipitkan matanya Kau tidak bisa menipuku Kau masih berada di dalam Ujar Cuk Mardin menghardik Mendengar perkataan Cuk Mardin Mata Sri kembali terbalik Suara tawanya menggemah Kau sama saja seperti dulu Kau tidak bisa ditipu Ujar Sri tertawa terbak-bak Namun ketika benda mirip besi berkarat itu ditempelkan pada dahinya Seketika Sri berteriak kesakitan Tubuhnya merontak-rontak Menjerit dan terus memohon untuk tidak disakiti lagi Tapi Cuk Mardin tidak mau mendengarkan Hingga akhirnya Beliau terkena tendangan dari Sri Yang berhasil melepaskan ikatan di kakinya Tapi tiba-tiba saja Tubuh Sri menggelepar-gelepar Perlahan-lahan tubuhnya mulai mengejang Wajah Cuk Mardin menegang Ia tahu ada sosok yang jauh lebih kuat Yang sedang berusaha masuk ke dalam tubuh Sri Beberapa saat kemudian Sri kembali tenang Wajahnya kini kembali seperti biasa Ia pun tidak lagi berontak Kau jangan khawatir Aku tidak akan menyakiti anak ini Ujar Sri dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya Kau Kau siapa Tanya Cuk Mardin Aku Triana Kalau memang kau tidak punya niat jahat Sebaiknya kau keluar dari tubuh anak ini Kasian dia Tubuhnya pasti sudah sangat lemah sekali Sri terkekeh Aku tidak akan mengamuk Aku hanya ingin sedikit berbagi ceritaku pada kalian semua Tapi sebelum itu Aku ingin meminum kopi pahit Bisakah tolong dibuatkan Cuk Mardin beranjak Sambil memegangi pinggangnya yang tersesaki Ia meminta izin pada tuan rumah untuk membuat segelas kopi pahit Sesuai permintaan dari sosok yang merasuk istri Dalam sekali teguk saja kopi hitam tanpa gula itu habis diminum oleh Sri Itu pun ia ingin meminta tambah lagi Dulu Jauh sebelum gedung bulu tangkis ini dibangun Disitu merupakan tempat tinggal kami berdua Anakku selalu bermain disana Aku dan anakku tinggal disana sangat lama sekali Karena kami berdua menunggu kedatangan suamiku dan anakku yang lain datang menjemput kami berdua disini Hingga suatu hari Ketika aku pergi mencari sesuatu Aku tinggalkan anakku disana Dan kau tahu Apa yang kulihat setelah aku kembali Aku melihat anakku mati Kepalanya hancur Karena pembangunan kalian yang tidak berizin itu Harusnya kalian memberitahu kami Kalau di tempat itu akan dibangun sesuatu Kalau kalian beritahu kami Tentu akan pergi Dan mencari tempat lain untuk tinggal Tapi kalian terlalu egois Tapi kami benar-benar tidak tahu Kalau ada kalian di tanah itu Aku ingat Dulu ada anak ayam yang mati Karena kejatuhan balok Anehnya Meski sudah diusir Anak ayam itu tetap diam di tempat itu Kami tidak sengaja Pantas saja setelah pembangunan Anak pertamaku meninggal Lalu para tukang menjadi sakit-sakitan Apa kau yang melakukan itu? Tanya bubos Seri menangis sesekukan bilu Kau pun seorang ibu Dan kau tentu tahu Bagaimana perasaanku ketika melihat anak yang kusayangi Mati begitu saja karena Uplah manusia Kau beruntung Karena kau masih punya anak Tapi aku Meskipun aku mempunyai anak lain Tapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang di mana Aku sendirian Mereka terdiam Tubuhnya lagi Bagaimana keadaan seri? Tanya Mugi yang baru saja datang Sudah sedikit lebih baik Ia tidur relap sekali Nampaknya sangat kelelahan Syukurlah Tapi bagaimana? Apa mungkin seri ini dipagari saja Supaya tidak bisa dirasuki mereka lagi? Aku sudah memikirkan itu Dan mungkin nanti setelah dia bangun Aku akan melakukannya Mugi menganggu Matanya menatap lekat pada seri Yang masih tertidur pulas Tiga hari kemudian Seri sekarang jauh lebih baik Ia juga sudah dimandikan oleh Jok Mardin Yang bertujuan untuk memakar tubuhnya Jangan melamun Apapun yang kau rasakan Jangan pernah melamun Karena bila pikiran kosong Disitulah Kesempatan mereka untuk masuk terbuka Pesan Jok Mardin pada seri Sebelum ia pulang diantar oleh Jerman Pada hari keempat Seri memutuskan untuk kembali bekerja Namun ketika ia ada di gedung itu Orang-orang menatapnya dengan tatapan takut Dan bahkan tidak jarang Orang-orang akan langsung pulang Ketika melihat seri Perlakuan orang-orang itu Membuat seri sakit hati Padahal seri tidak melakukan apa-apa pada mereka Tapi mereka memperlakukan dirinya seperti itu Seri yang kini lebih sensitif dari biasanya Ia lebih mudah tersinggung dan marah Triana 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 Gumam seri di tengah-tengah gedung bulu tangis itu Di depannya ada segelas kopi pahit yang masih panas Ruangan itu memang tidak seberapa terang Jika di malam hari Karena memang ditutup pada pukul 5 sore Aroma melati dan suara langkah kaki Dari arah belakang seri terdengar mendekat Suara dan aroma itu Tentu mampu membuat seri ketakutan Aku senang Kamu manggilku sayang Jadi itu benar namamu Ya Kau Kau dimana sekarang Bisakah Bolehkah aku melihatmu Tentu sayang Sekarang Lihatlah ke belakangmu Aku berada tepat di belakangmu Mendengar jawaban Triana Seri tercekat Ia ragu untuk memutar badan melihat sosok Yang mengaku bernama Triana itu Apakah wajahnya seram seperti hantu-hantu di dalam cerita-cerita Namun Rasa penasaran membuat seri memantapkan hati Untuk menoleh ke belakang Matanya terbelalak begitu melihat sosok itu Wajahnya Penampilannya sangat jauh berbeda Dari apa yang seri bayangkan Wanita itu berwajah sangat cantik Berambut panjang Dan memakai mini dress berwarna merah terang Penampilannya sangat jauh dari kata seram Ini Ini benar kau Tanya seri ragu-ragu Iya sayang Aku Triana Jawabnya lembut Tapi Tapi kau sangat cantik Triana tersenyum Kau juga cantik Kau mau ikut aku ke rumahku Ujar Triana dengan bibir masih tersenyum Rumah Iya sayangku Aku ingin mengajakmu ke rumahku Seri terdiam Melihat terawat wajah seri seperti itu Triana tertawa kecil Kau jangan berpikiran aneh Rumahku bukan di kuburan Aku sebenarnya manusia sama sepertimu Hanya saja ada sesuatu yang aku lakukan Hingga membuatku bisa tinggal dan hidup Dengan umur yang panjang Di dunia mereka Maksudmu Lagi-lagi Triana tersenyum manis Kalau aku jelaskan pun Kau mungkin tidak akan mengerti Kau tahu Sudah bertahun-tahun aku hidup sendirian disini Tidak ada teman Tidak ada keluarga Dan sekarang Aku sangat berharap Kau mau berteman denganku Seri merasa nyaman Berbicara dengan sosok itu Dia ramah dan sangat baik padanya Tentu perasaan itu Membuat seri mau menerima Tawaran pertemanan Yang diajukan oleh Triana Hampir setiap tengah malam Seri menghilang tiba-tiba Dan muncul kembali menjelang pagi Begitu seterusnya Hingga sampai di suatu hari Ada seseorang yang mengadukan hal itu pada bos Dan setelah diselidiki Rupanya benar apa yang dikatakan orang itu Bahkan pernah beberapa kali Mereka melihat seri berbicara sendiri Tanpa ada siapapun di dekatnya Tidak hanya sampai di situ Anak bos tiba-tiba jatuh sakit Setelah bermain bersama seri Padahal saat mereka bermain itu Bos pun ada di antara mereka Jadi sangat tidak mungkin Jika seri melakukan hal yang tidak-tidak terhadap anak itu Seri Bagaimana ya saya menyampaikannya Maksudku begini Gedung ini akan aku urus sendiri Dan tidak memperkerjakan orang lain lagi Jadi Saya paham Besok juga saya akan pulang Dan saya ucapkan terima kasih banyak Sebab selama ini Saya sudah diperbolehkan untuk bekerja di sini Dan kalian semua memperlakukan saya juga dengan sangat baik Terima kasih atas semuanya Kalau ada umur dan rejeki Mungkin kita akan bertemu lagi Ucap seri memotong pembicaraan bosnya Karena ia sudah tahu sejak semalam dari Triana Bahwa bos akan memberhentikannya dari pekerjaan itu Seri diberikan uang lebih untuk pulang oleh bosnya Dan rupa-rupanya Triana pun ikut serta bersama Sri Karena katanya dia sudah tidak punya siapa-siapa Untuk menahannya agar tetap berada di sana Dan sekarang adalah tugasku untuk menjaga dan melindungimu Ucapnya tersenyum Sejak pulang Sri hanya tinggal di rumah Ia menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku bersama Triana Aku rasa lain anakmu itu Beberapa kali aku melihat dia berbicara sendirian Dan tertawa-tawa Coba kau tanyakan pada orang yang paham Semoga saja dugaanku itu salah Ujar seseorang tetangga pada ibunya Sri Perkataan itulah yang membuat Sri dibawa ke seseorang guru Guru yang dimaksud ini bukan seorang ulama Tapi memang profesinya sebagai seorang guru SD Di salah satu sekolah yang ada di daerah itu Namun beliau ini memang ada kebiasaan dalam hal-hal mistis seperti itu Ketika akan menaiki tangga rumah guru tersebut Langkah Sri seperti ditahan Ia enggan untuk naik Seluruh tubuhnya pun terasa merinding seketika Jangan kesana Sri Ujar Triana Aku tidak mau masuk ma Setelah mendengar penolakan Sri Ibunya lantas menarik tangannya dengan keras Agar secepatnya masuk ke dalam Tiba-tiba Sri merasa tubuhnya seperti tidak terkendali Ia langsung menepis kasar tarikan tangan sang ibu Matanya tajam menatap ibunya Aku tidak mau masuk Bentak Sri Dan ketika seorang lelaki mendekati mereka Mata Sri langsung melotot tajam Seketika Sri bertingkah seperti orang kerasukan Ia menjerit Menyuruh lelaki itu agar jangan mendekat Akan tetapi ketika ia hendak melangkah pergi Langkah Sri terhenti Dan tubuhnya seketika lemas Sri diangkat dan dibawa ke dalam rumah guru tersebut Di sana dikatakan bahwa Sri diikuti sosok macan hitam jadi jadian Bukan macan asli Jadi sosok itu dulunya adalah manusia biasa Kalau kalian pernah baca cerita Raja Tampo Nah mungkin proses manusia menjadi sosok macan Sama seperti Raja Tampo itu Apa bisa anak saya dipisahkan dari makhluk itu Bisa Lebih cepat Lebih baik Malam itu juga Sri dirugia oleh guru tersebut Pada saat proses terakhir Ia melihat sosok hitam Dengan wajah rusak berdiri menatapnya Entah sosok apa itu Sri pun tidak tahu Dan tidak mau tahu Mengingat rupanya saja membuat Sri ketakutan Benar saja setelah itu Sri tidak bisa melihat Triana lagi Bahkan mendengar suaranya saja Sri tidak bisa Membuat kehidupan Sri kembali seperti dulu lagi Bahkan kini ia sudah tidak memiliki keceriaan sedikitpun Semuanya terasa menyiksa tanpa Triana Tidak terasa tiga bulan sudah berlalu Malam itu Sri memberanikan diri untuk memanggil Triana kembali Triana, Triana, Triana Datanglah, aku merindukanmu Gumbam Sri menatap gelas kopi di hadapannya Hening, tidak ada suara apapun saat itu Hanya hembusan angin yang membuat Sri merindik Triana, aku sakit Mereka jahat pada aku Tidak ada siapa-siapa yang mau membela aku selain kau Triana Kumohon, datanglah Ucapnya mulai terisak Tetap tidak ada jawaban Akhirnya Sri memutuskan untuk pergi tidur setelah ia puas menangis Tidak tahu pukul berapa saat itu Sri bermimpi bertemu Triana dalam mimpinya Wanita cantik itu meminta pada Sri Agar membuka sedikit celah untuknya Agar Triana bisa kembali dilihat secara nyata olehnya Bagaimana caranya? Aku akan lakukan apapun itu Untuk mengembalikanmu pada aku Aku hanya minta tiga tetes darahmu Di setiap kali kau menginginkan aku datang Ucap Triana Tapi Tapi aku takut melukai diriku sendiri Triana Tusukan dengan ujung jarum saja Sri Tidak perlu kau membuat luka yang besar Aku pun tidak inginkan menyayat-nyayat tubuhmu untukku Dan ketika Sri terbangun Ia langsung menarik nafas lega Karena ia sudah menemukan cara Untuk mengembalikan sahabatnya Saat itu juga Sri mengambil jarum Namun ketika andak menusukan jarum itu pada jarinya Sri ragu-ragu Ia takut Tapi Sri begitu teringat dengan Triana Ia lakukan juga Meski dengan mata tertutup Sri menangis Melihat darah yang mulai keluar dari luka bekas tusukan jarum tersebut Ia hampir tidak percaya bisa melukai diri sendiri Sri kemudian menekan ujung jarinya Agar darah yang keluar semakin banyak Dan seiring dengan menetesnya darah itu Sri akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Triana Wanita itu tersenyum menatapnya Setengah malam itu mereka berbincang melepas kerinduan Triana bagi Sri adalah sosok sahabat yang selalu ada untuknya Selalu melindungi Tidak pernah ia merasakan persahabatan sangat itu dengan manusia Bahkan Triana selalu mengingatkan bahaya sebelum kejadian padanya Bisa dibilang Sri saat itu sangat bergantung padanya Namun kelakuannya yang sering berbicara sendirian itu Akhirnya ketahuan oleh ibunya lagi Sri diperiksakan ke beberapa orang Dan salah satu dari mereka Mengatakan bahwa Sri sudah tidak bisa diobati Tapi ada cara agar dia bisa sembuh Yakni harus menikahkan dia Dan setelah menikah Katanya Sri akan otomatis sembuh dengan sendirinya Akhirnya karena itu Sri pun dijodohkan dengan seseorang yang lebih tua darinya Tentu Sri tidak mau pada awalnya Terlebih lagi Triana sudah mengatakan Bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik Dia juga terpaksa Sama seperti Musri Kalau menikah pun Kalian tidak akan bahagia Sebelum semuanya terlambat Lebih baik kau tolak Dia bukan orang yang baik untukmu Nanti kalau diteruskan Akan ada konflik antara kau dan salah satu pihak keluarganya Asal kau tahu Kalau konflik itu terjadi Dia tidak akan berada di pihakmu Bagaimana caranya aku menolak itu Triana? Kau pun sudah tahu kan Aku menolak hari itu Tapi mereka tidak mau dengar Kalau kau izinkan Biar aku yang merusak semuanya Kau cukup izinkan aku masuk ke tubuhmu Sri terdiam Tapi apa yang akan kau lakukan? Kau akan tahu Jika rencanaku ini berhasil Dan sejak saat itu Sri mulai kerasukan laki Bahkan kali ini jauh lebih ekstrim Karena hal itu Bukannya menyurutkan niat orang tuanya Untuk menjodohkan Sri Malah mereka semakin yakin Untuk sesegera mungkin menikahkannya Gara-gara kau Triana Aku terbawa emosi Sri Mereka menantanku Aku Aku tidak mau dengar lagi penjelasanmu Karena Triana masuk ke dalam tubuhnya Itu menyebabkan sosok yang lain juga bisa masuk Dan bahkan Sosok-sosok yang lain itulah Yang semakin menyakiti tubuh Sri Tidak hanya itu Sri sekarang juga seperti tidak terpedali Ia menyerang orang-orang Dan hampir membunuh sang ibu Andai tidak ada yang menolong ibunya Mungkin ibunya sudah kehilangan nyawa pada saat itu Karena itulah Sri kemudian dipasung dan dikurung di dalam kamar Ustadz sampai pendeta didatangkan Berharap sosok yang merasukinya itu Mau keluar setelah mendengarkan perkataan dari Ustadz maupun pendeta Tapi rupanya tidak Tidak ada yang bisa mereka lakukan Dan entah bagaimana Ketika Triana kembali masuk dan mengambil alih tubuh Sri Sosok-sosok yang lain itu pun keluar Sri sakit selama berhari-hari Dan Triana yang menjaganya Agar tidak kemasukan lagi Maafkan aku Sri Aku mengira rencanaku akan berhasil Tapi rupanya Rencanakulah yang membuatmu sakit seperti ini Setelah Sri sembuh Ia tidak lagi kerasukan Karena Triana selalu ada di dekatnya Hari itu mereka dibawa menuju ke rumah pihak keluarga laki-laki Yang akan dijodohkan dengannya Sri tidak bisa menolak laki Karena tidak ada lagi orang Yang mau mendengarkan perkataannya Desa itu kecil Dan berada di pinggir laut Di depan rumah itu sudah berdiri tenda-tenda Untuk pesta pernikahan Dan pelaminan pun sudah mulai dihiasi Ingat Sri Aku akan selalu ada bersamamu Untuk melindungi dan menjagamu dari siapapun Yang berbuat jahat padamu Kau tidak perlu takut Sri menarik nafas legat Inikah akhir masa mudanya Mengabdikan diri untuk seorang laki-laki Yang menjadi suaminya Laki-laki yang bahkan belum pernah bertatap muka langsung dengannya Bahkan Sri tidak bisa mengenali wajahnya Di antara wajah orang-orang di area tenda tersebut Malam harinya ketika Sri dan orang tuanya Tengah duduk sambil melihat orang-orang Yang sedang asik bermain kartu di atas panggung Seorang laki-laki bertubu tinggi Datang menghapirinya Wajahnya sepintas tampak tidak asing bagi Sri Ya Sri pernah melihat wajah itu di sebuah foto Laki-laki itu sangat sopan terhadap orang tua Sri Ia juga izin untuk mengajak Sri jalan-jalan pada orang tuanya Sri menatap ibunya Ketika beliau mengizinkan laki-laki itu membawanya Sepanjang jalan laki-laki itu mencoba untuk mengajak Sri mengobrol Ketika mereka memasuki jalan sempit yang mengarah ke sebuah rumah Raut wajah Sri tampak berubah Suasana rumah itu ramai sekali Namun ia kembali tenang Begitu melihat Triana berada tidak jauh darinya Lelaki itu mengajak Sri untuk masuk ke dalam rumah Di dalam terlihat banyak orang yang seumuran dengan laki-laki itu tengah mengobrol Mungkin orang-orang ini adalah teman-temannya Pikir Sri kalah itu Mereka mengobrol panjang lebar Hingga jam dinding sudah menunjukkan pukul setengah 12 malam Ketika sampai di rumah Laki-laki itu dimarahi oleh seorang nenek-nenek Karena dalam adat mereka Calon pengantin tidak boleh berpergian kemanapun Apalagi di malam hari Sri dipingit dan dilarang untuk bertemu laki-laki itu Selama tiga hari Masih selama itu Tapi panggung dan tenda sudah didirikan Bahkan beberapa sound system juga telah dipasang Dan diputar setiap malam Makan minum Sri hanya dilayani oleh seorang gadis yang usianya tidak begitu jauh dari Sri Pusatkan Kelusri pada Triana yang saat itu tepat berada di sebelahnya Bersabarlah sayang Aku sedang mencari cara untuk membuatmu lepas dari laki-laki itu Tiba-tiba pintu terbuka dan laki-laki itu masuk ke dalam kamar sambil tersenyum Mau apa kau? Aku Aku mau mengantarkan ini untukmu Semoga kau suka Ujar lelaki itu membawakan cemilan untuk Sri Terima kasih Sri bisa melihat wajah Triana yang terlihat sangat tidak suka pada laki-laki itu Singkat cerita Malam itu adalah malam kedua Sri dipingit Dan malam itu dia akan ditimu secara bergantian dengan si laki-laki tersebut Semuanya berjalan lancar karena Triana selalu berada di samping Sri Adik dari calon suami Sri sangat menyukai gadis manis itu Bahkan ada yang paling kecil tidak mau lepas dari Sri Calon mertuanya pun tampaknya sangat baik Dan setelah pernikahan itu terjadi Sri tinggal bersama suaminya Sementara orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman Hari-hari berada di sana bagi Sri sangat menyiksa Untungnya ada adik-adik iparnya yang selalu setia untuk menemani dia selain Triana Dan iparnya yang perempuan itu Pernah curhat pada Sri bahwa ia dipermainkan oleh laki-laki yang merupakan kekasihnya Setelah Sri menceritakan kisahnya pada Triana Triana bersedia membantu dengan syarat harus memperlakukan Sri dengan sangat baik Walaupun kemungkinan nanti akan ada masalah besar yang terjadi Entah apa yang Triana lakukan Tepat sehari setelahnya laki-laki itu mulai menghubungi adik ipar Sri Tentu gadis itu merasa senang Karena laki-laki tersebut merupakan orang yang sangat ia sayangi Namun benar apa yang dikatakan Triana Kehidupan Sri di sana mulai memburuk Suaminya yang semula rutin memberikan uang dan memperlakukannya dengan baik Mulai berubah sikap Begitupun dengan beberapa iparnya Hanya tiga iparnya yang masih memperlakukannya sama seperti sebelumnya Dan semakin hari mereka juga mulai berubah Kini tinggalah ipar laki-lakinya yang memperlakukan Sri dengan sangat baik Ia sering menasihati suami Sri untuk tidak kasar dan lain-lain Bahkan pernah ia bertengkar dengan suami Sri karena membela Sri Sebagai istriku kau tidak pantas jalan berduaan dengan adikku itu Bentaknya Padahal Sri tidak jalan untuk bersenang-senang dengan adik iparnya itu Melainkan adik iparnya tersebut menemani Sri untuk membeli sesuatu di warung yang lumayan jauh dari desa itu Tapi tidak menyata juga kalau hal itu akan menjadi masalah besar Hingga membuat adik iparnya itu diusir dari rumah Habislah sudah tidak ada lagi yang berada di pihak Sri kala itu Bahkan pernah suatu hari Sri kehilangan barang pribadi miliknya Dan ditemukan di tempat yang sama seperti sebelum hilang Jangan sentuh itu Buang saja Mereka menginginkan kau sakit Sri Pada benda itu sudah diletakkan sesuatu yang buruk Ujar Triana Dari apa yang Triana beritahukan Katanya yang menginginkan Sri sakit itu adalah pihak tante si suami Entah karena apa Yang pasti dua tantenya suami Sri sangat tidak menyukai keberadaannya di situ Kalau boleh memilih Aku pun tidak ingin berada di sini Triana Kau tahukan bagaimana mereka memperlakukan aku Bahkan untuk bertemu orangtuaku saja dilarang Mereka mengekanku tanpa alasan Aku rindu kehidupanku yang dulu Triana Isaktri kala itu Dia tengah berada di hutan yang berjarak dua kilometer dari rumah suaminya Saat ini tempat itulah yang sangat membantu Sri Bila ia ingin berkomunikasi dengan Triana Dan hanya Triana lah yang bisa menenangkan Sri saat itu Anehnya Sri pergi kemanapun dan mau pulang pukul berapapun Tidak ada yang mencarinya Selagi masih di wilayah itu Tapi bila Sri izin untuk bertemu orangtuanya Sri akan dilarang habis-habisan Kukira dunia pernikahan tidak alas buruk ini Triana Buruk bagi kau dan orang-orang yang tidak beruntung Sri Tapi bagi mereka yang beruntung Pernikahan itu akan terasa indah Tidak mudah mencari laki-laki yang benar-benar mau berkorban untuk kita Sri Dan biasanya mereka yang benar-benar tulus Pasti akan bertemu dengan orang-orang yang curang Sehingga yang tulus selalu berada di pihak yang tersakiti Sebelum akhirnya nanti mereka bertemu dengan orang-orang yang sama tulusnya Lalu mereka bersama hingga maut memisahkan Lanjut Triana Kepalanya menengada ke atas Kau tahu Sri Dulu aku memiliki keyakinan Bahwa dari setiap perintangan tersulit di hidup kita Pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan kebahagiaan Keyakinan yang masih aku pertahankan dalam diriku Hingga saat ini Kau anak yang baik Kau pasti akan bertemu dengan kebahagiaanmu Sri Perkataan Triana itu menjadi penyemangat baru bagi Sri Suami Sri sudah tidak pernah memberinya uang Dan meskipun diberi uang Paling banyak hanya Rp20.000 Malam itu dengan tekad yang mantap Sri memutuskan untuk pergi diam-diam dari rumah suaminya Ia menumpang dengan salah satu teman yang pernah dikenalkan oleh adik iparnya dulu Setelah tahu tentang kisah Sri Dia bersedia mengambil resiko untuk mengantar Sri pulang Namun begitu sampai di pelabuhan Mereka berdua dicegat oleh pihak keluarga suami Sri Hingga akhirnya Sri dikembalikan ke rumah suaminya Sesampainya di rumah itu Sri menangis sejadi-jadinya Aku tahu kau ingin aku pergi bukan? Kau menyuruh pamanmu untuk mengantarku Tapi mereka tidak mau Dan asal kau tahu Aku pun sama sepertimu Dipaksa menikah Dan lihat sekarang Aku diberlakukan seperti ini oleh kau dan keluargamu Aku terasing di tempat ini Aku ingin bertemu orangtuaku Aku ingin kehidupanku yang dulu Aku benar-benar memohon padamu Tolong lepaskan aku Disini hanya kau yang bisa membantuku Sri terisak Laki-laki itu terdiam Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur Tanpa menjawab sepatah katapun Karena lelah menangis Sri akhirnya tertidur Entah pukul berapa saat itu Sri terbangun karena dia dipeluk oleh suaminya Aku minta maaf Aku berjanji akan mengantarmu besok Bisiknya Bisakah ia percaya? Tidak Sri tidak mau mempercayainya terlebih dulu Tapi rupanya Perkataan laki-laki itu memang benar-benar terbukti Kesokan harinya ia berpamitan pada keluarganya Namun untuk tinggal sementara di rumah orang tuas Sri Jangan terlalu lama Bawa dia kembali Pesan keluarga suaminya Di sepanjang perjalanan Tidak ada obrolan apa-apa antara keduanya Sri sudah tidak sabar ingin bertemu orang tuas Sri Sesampainya di rumah orang tuas Sri Laki-laki itu sepertinya enggan untuk pergi Kau takut keluargamu akan mempertanyakan keberadaanku Kau pasti takut disalahkan bukan? Maafkan aku sudah membantumu berada di posisi ini Tapi jujur Aku sudah tidak bisa tinggal bersamamu Semoga kelak kau bertemu dengan wanita Yang benar-benar sesuai denganmu Yang dengan tulus selalu berada di sisimu Ucap Sri Laki-laki itu menatap Sri Lalu tanpa berkata apa-apa Ia melepaskan kalung yang dipakainya Aku tahu Ini bukan barang berharga Tapi aku ingin kau menyimpannya untukku Sri Menggeleng Maafkan aku Aku tidak bisa menyimpannya untukmu Mendengar penolakan Sri Laki-laki itu tersenyum Sebelum pergi Ia mencium gadis itu Mungkin sebagai bentuk ucapan sama tiga Sri mengelah nafas panjang Entah apa yang ia rasakan Mungkin perasaan kasihan terhadap apa yang akan terjadi pada laki-laki itu Atau entahlah Dan setelah laki-laki itu pergi Ibunya Sri langsung mengajaknya Untuk pergi Bahkan ayat dirinya juga ikut Mama akan membawamu pergi sejauh mungkin Kau pasti tersiksa tinggal di sana Kau tampak kusam dan tidak terurus Cepatlah Pihak keluarga suamimu Pasti akan mengejar kita Hari itu benar-benar hari yang tidak disangka-sangka oleh Sri Tapi benar juga apa yang ibunya katakan Kalau mereka tidak segera pergi Pasti keluarga suaminya akan datang menjemputnya kembali ke desa itu Sri tidak bisa mengatakan apa-apa Hatinya benar-benar berkecamuk saat itu Apa tindakan yang aku ambil ini sudah benar Tidak ini salah Tapi aku pun tidak mau lagi kembali ke rumah itu Batin Sri Sesampainya di kota yang berada di kabupaten Murung Raya Sri dibawa orang tuanya ke rumah salah satu keluarga mereka di sana Rupa-rupanya keluarga mereka itu pun sudah tahu Bahwa Sri dan orang tuanya akan datang Dan tinggal di sana untuk sementara waktu Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh orang tua Sri Sejak tinggal di sana Sri ikut bekerja di rumah salah satu sepupunya Sebagai pembantu dan juga pengasuh anak Dengan gaji 500 ribu per bulan Sri merasa jauh lebih bahagia tinggal di sana Karena seluruh keluarga sepupunya itu Sangat-sangat baik terhadapnya Hingga suatu hari tepat di 3 bulan setelah Sri tinggal di sana Malam itu Ia menerima sebuah telepon dari nomor seseorang Yang tidak ia kenal Rupanya itu adalah nomor adik iparnya Yang laki-laki dulu Adik iparnya itu Menanyakan kabar Sri dan lain-lain Karena hubungan Sri dan adik iparnya itu baik-baik saja Ia pun jujur dengan keberadaannya saat itu Namun yang tidak disangka-sangka Adalah ketika suara lain terdengar di sambungan telepon Suara yang hampir Sri lupakan Aku rindu kamu Aku ingin bertemu denganmu Aku siap meninggalkan keluarga ku demi kamu Tolong beri alamatmu di sana Biar aku ke sana Aku ingin memulai hidup baru bersamamu Bersama anak-anak kita kelak Aku akan menjaga dan membahagiakanmu Ucapan laki-laki itu membuat Sri terdiam Ia tidak menyangka suaminya berkata seperti itu Semuanya sudah terlambat kak Aku mohon Berikan aku kesempatan sekali saja Aku akan membuktikannya Kau bukan orang yang seperti ini Kau pasti sedang ditekan oleh keluarga mu kan Maaf Aku sudah tidak bisa menerima kakak kembali Dan memang aku tidak pernah merasakan sesuatu Yang lebih terhadap kakak Tidak ada siapa-siapa yang tahu aku menghubungimu Ya Tuhan Bagaimana aku menjelaskannya Sama sekali tidak ada yang menekanku Untuk berbicara seperti ini Aku sayang kamu Sri tidak menanggapinya lagi Ia langsung menutup telepon itu Matanya jauh menatap langit malam Dan keesokan harinya Sri langsung mengganti nomor Agar laki-laki itu tidak lagi menghubunginya Dua hari kemudian Ketika Sri menemui orang tuanya Ia diberitahu bahwa semalam ada suaminya menelpon Meminta alamat Dan menanyakan bahwa ia Benar-benar serius ingin kembali dengan Sri Ibumu menyuruhku untuk berbicara dengannya Dan kau tahu Dia memohon-mohon padaku Untuk memberikan alamat rumah ini Katanya dia ingin berbicara langsung denganmu Dulu waktu keluarganya memperlakukanmu dengan tidak baik Dia diam saja kan Aku geram Aku marahi dia Dan aku bilang kau sudah akan menikah dengan laki-laki lain Lalu ku tutup teleponnya Ujar kakak sepupu Sri Sri tersenyum kecut mendengar perkataan kakak sepupunya tersebut Memang benar Tapi menyebut Sri akan menikah Itu rasanya kurang tepat Dan setelah hari itu Mantan suaminya tidak pernah lagi menghubunginya Setahun telah berlalu Selama ini Lumayan banyak laki-laki yang mendekatinya Namun tidak ada satupun yang cocok Pernah beberapa kali ia menjalin hubungan dengan laki-laki Tapi berakhir begitu saja Triana Wanita itu tidak pernah suka jika Sri dekat dan menjalin hubungan dengan laki-laki Hubungan persahabatan yang dulunya hangat dan menyenangkan Sekarang malah berubah dingin Aku tidak akan melepaskan kamu bersama orang lain Kau tidak bisa tanpa aku Sri Begitupun juga aku Kita harus selalu bersama Dan akan selamanya tetap bersama Tapi kau keterlaluan Triana Bukankah dulu kau sendiri yang mengatakan Bahwa aku pasti akan menemukan kebahagiaanku Lalu sekarang Bagaimana aku akan menemukan kebahagiaanku Kalau kau sendiri yang melarangku mencarinya Kebahagiaan bukan hanya sekedar hidup berpasangan Sri Kau bisa bahagia bersama aku Aku bisa menjadi ibu, saudara, sahabat Seperti apa yang kau inginkan Jadi aku rasa kau tidak perlu laki-laki Mulai dari saat itu berulah Sri sadar Persahabatan antara ia dan sosok bernama Triana itu Sudah tidak bisa dipertahankan lagi Aku ingin kau pergi Triana Aku tidak ingin bergantung apa-apa lagi terhadapmu Wajah cantik wanita itu seketika berubah Wajahnya sinis dan tatapannya tajam Seolah hendak melahap apapun Yang berada di hadapannya bulat-bulat Sri kehilangan kendali atas dirinya Ia bahkan berulang-ulang kali Berusaha untuk membunuh dirinya sendiri Jika dipasung Ia akan membentur-benturkan kepalanya Hingga berdarah-darah Bahkan pergelangan tangannya ia gigit sendiri Hingga sebuah luka yang cukup lebar mengangah Aku akan membawa anak ini Jika ia tidak bisa aku miliki secara hidup-hidup Maka dia akan aku bawa ke alamku Semua orang kalang kabut waktu itu Perkataan Sri yang sudah dirasuki sosok bernama Triana tersebut Benar-benar membuat orang tuanya kalut Akhirnya setelah cukup lama berunding Orang tua Sri akhirnya memutuskan Untuk mengantar Sri pada ayah kandungnya Yang merupakan seorang bukun Ibunya berharap Ayah kandung Sri bisa menyembuhkannya Sesampainya di tempat ayah kandung Sri Ia disambut haru oleh ayah kandungnya Yang sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu Anehnya selama hampir seminggu di rumah ayahnya Sri tidak pernah kerasukan lagi Biarlah dia tinggal disini untuk sementara waktu Ujar sang ayah pada ibunya Sri Setelah berpikir cukup lama Akhirnya ibunya mengizinkan Sri Untuk tinggal sementara waktu di rumah ayahnya Disana ia menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi Dari sebelumnya Bagi Sri Ayahnya adalah orang yang baik Meskipun terkesan cuek Sri juga mempunyai saudara tiri yang baik sekali Bernama Ardianus Bersama saudaranya itu Sri sering diajak mencari durian di hutan Maawang getah di kebun Atau menjual sayur ke barak-barak karyawan perusahaan Hingga sampai di suatu hari Sri memutuskan untuk bekerja pada sebuah warung makan Untuk mencari penghasilan lain dan juga pengalaman Sebelum berangkat Sri dimandikan oleh ayahnya Ingat jangan berpergian pada malam hari Pesan ayahnya Singkat cerita Sri pun masuk bekerja di sebuah warung makan Disana ia berteman dengan seorang perempuan teman sekamarnya Yang juga merupakan teman kerja Pada mulanya Sri yakin sekali bahwa perempuan itu sangat baik terhadapnya Tapi rupa-rupanya Sri salah Perempuan itu ternyata 11-12 dengan teman-temannya sewaktu bekerja di biliar dulu Namun ada seorang laki-laki pelanggan setia warung itu Yang sangat akram dengan bos warung tersebut Dan ia juga satu kampung dengan perempuan itu Hanya berbeda artis saja Karena satu kampung tentu banyak sedikitnya laki-laki itu tahu Tentang si perempuan tersebut Dan saat pemilik warung curhat pada si lelaki Tentang aduan-aduan teman Sri yang mengeluhkan hasil pekerjaan Sri Lelaki itu malah membela Sri Dengan mengatakan Saya kenal betul perempuan itu Saya satu kampung dengannya Kalau masalah pemalas Tidak diragukan lagi Bahkan selana dalam yang ia pakai saja Neneknya yang cuci bu Tapi terpulanglah pada ibu Mau menelan bulat-bulat aduan itu Atau menyelidikinya dulu sebelum percaya Itu terserah ibu saja Yang terlihat baik di depan Belum tentu benar-benar baik bu Saya lihat pekerjaan Sri itu cukup bagus Dia cekatan dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang diri Terlebih bila ibu tidak ada di sini Sri lah yang mengerjakan semuanya Mulai dari memasak Mencuci piring kotor Menggoreng ikan Menyajikan makanan pada pelanggan Itu hanya yang saya tahu Entah apalagi pekerjaan-pekerjaan Yang ia kerjakan selain itu Dan anak buah ibu yang satu itu Hanya duduk sambil bermain HP Atau memang dasarnya begitukah Sistem kerja di sini Pemilik warung itu terdiam Ia terhanyiak mendengar perkataan laki-laki tersebut Bahkan pada saya sendiri Dia juga pernah mengadukan tentang Sri Katanya pemalas dan lain-lain Tapi jujur saya tidak percaya Karena saya tahu betul Siapa perempuan itu Setelah hari itu Pemilik warung makan Rupanya menyelidiki sendiri Tentang apa yang terjadi Di balik laporan-laporan perempuan itu Yang mengadukan hal-hal yang buruk Tentang Sri Ternyata Motifnya sederhana Karena Sri mengetahui Tentang hubungan panas perempuan itu Dengan seorang laki-laki Yang juga merupakan teman Sri dulu Sewaktu ia bekerja di rumah sepupunya Dan si perempuan itu Tidak mau rahasianya Dipongkar oleh Sri Itu sebabnya ia menginginkan Sri Diberhentikan dari rumah makan tersebut Padahal Sri sendiri Tidak ada niat sekecil lekuman pun Untuk mengadukan perbuatan temannya pada bos Alhasil setelah semuanya terungkap Perempuan itu diberhentikan oleh bos Dan sekarang Sri menjadi anak buah Kesayangan si bos Hari-hari berlalu begitu saja Hari itu tepat pada tanggal 13 Sri memulai hubungan baru dengan laki-laki Yang dulu membelanya Laki-laki itu bernama Yudi Dan sebulan setelahnya Yudi datang ke rumah orang tua Sri Untuk melamarnya Aku ini terserah yang punya badan saja Kalau dia menerima Maka aku juga menerima Jawab Ayah Sri Akhirnya setelah hari raya Idul Fitri Pernikahan sederhana keduanya pun akan dilangsungkan Akan tetapi Tiga hari sebelum pernikahan Sri terlanggar pantangan dari ayahnya Yang mengakibatkan Triana kembali masuk ke dalam tubuh Sri Ia mengamuk Bahkan tujuh orang laki-laki yang sangat kuat Tidak bisa menahan tubuhnya Kalian orang jahat Aku tidak akan melepaskan Sri untuk kalian Calon suami Sri berpikir Untuk membawa Sri pulang ke rumah ayah kandungnya saja Mungkin beliau mempunyai cara Untuk menyembuhkan Sri lagi Tapi tentu dengan keadaan Sri yang seperti itu Ia tidak diizinkan Untuk dibawa ke rumah ayah kandungnya Yang berjarak 5 jam lebih dari desa tersebut Jadi pernikahan mereka ini Akan dilangsungkan di rumah si lelaki Karena jarak yang jauh Dan adanya ibu kandung Sri di sana Mengakibatkan ayah kandungnya tidak bisa hadir Dan menyerahkan walinya kepada penghulu Melalui surat yang beliau tulis sendiri Dan calon suami Sri tidak sengaja mengajak Sri keluar malam Sehingga membuat Sri melanggar pantangan yang diberikan oleh ayahnya Keadaan Sri saat itu sangat memprihatinkan Bahkan orang-orang yang didatangkan untuk menyembuhkannya Sama sekali tidak ada hasil Bagaimanapun Triana sangat menginginkan pernikahan itu dibatalkan Tinggalkan dia Bentak Sri dengan mata berapi-api Aku menyayanginya Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan dia Dia tidak akan bahagia bersamamu Kau sendiri Apakah kau sayang terhadap Sri? Aku sangat menyayanginya Kalau begitu kau tidak akan menyakitinya Tapi dalam keadaan sekarang kau sudah sangat menyakitinya Apakah kau tidak menginginkan dia bahagia? Triana terdiam Dia mulai menjauhiku Aku tidak ingin kehilangan dia Bila aku tidak bisa membawanya bersama aku secara baik-baik Maka aku akan memaksanya untuk ikut denganku Itu artinya kau hanya mementingkan dirimu sendiri Kalau kau benar-benar sayang padanya Seujung ceripun kau tidak akan pernah menyakitinya Tolong beri aku kesempatan untuk membahagiakannya Aku berjanji tidak akan pernah menyakitinya Berjanjilah Apapun yang terjadi antara keluargamu dan Sri kedepannya Kau tidak akan pernah meninggalkan dia sendiri Tetap bersamanya hingga akhir Bagaimana? Tanpa ragu-ragu laki-laki itu mengucap janji tersebut Dan entah bagaimana setelah itu Tubuh Sri melemah dan akhirnya jatuh pingsan Tepat di hari pernikahan mereka Triana kembali hadir Namun ia tidak melakukan apapun Hanya suami Sri yang tahu kehadirannya kala itu Hari-hari berlalu begitu cepatnya Senyum dan tawa bahagia Menghiasi kehidupan dua pasangan baru itu Hingga suatu hari Masalah mulai bermunculan Masalah-masalah itu datang dari pihak keluarga suaminya Yakni sang mertua Yang selalu menunjukkan rasa tidak suka terhadap Sri Yang dianggap membuat suaminya berubah Karena semua gajinya kini tidak lagi diserahkan pada orang tuanya Melainkan ia bagi dua untuk Sri Separuh bagian dan separuh laki untuk orang tuanya Namun bagi orang tuanya itu tidak cukup Mereka ingin gaji suami Sri diserahkan semua pada mereka Dan mereka yang memberi jatah 500 ribu satu bulan untuk keduanya Tentu saja hal itu tidak disetujui oleh suami Sri Karena setelah ia menikah Sudah kewajiban dia untuk menafkai istrinya Harusnya ia dan Sri Yang memberi jatah tiap bulan pada orang tua Jatah per bulan juga cukup banyak Yang suami Sri kasih pada orang tuanya Yang ini dengan jumlah 2,5 juta Karena gaji di PT Waktu itu sangat besar Sekitar 10-12 juta Dengan bonus yang diterima setiap tanggal 17 Kalau kalian menginginkan gaji fulkus Seperti waktu aku bujam Tentu itu tidak bisa aku penuhi lagi pak Ma Karena aku sekarang Aku juga memiliki tanggung jawab yang besar Terhadap istriku Dan kurasa dengan uang yang aku berikan pada kalian itu Rasanya sudah sangat cukup untuk sebulan Lagipula tidak ada cicilan apa-apa yang perlu kalian bayar Hutang, makan, dan minum Semuanya biar aku dan istriku yang bayar Jadi uang yang aku berikan itu Khusus untuk kalian belanja Bukankah itu lebih dari cukup Kau sudah menjadi anak duraka Kau berubah semenjak beristri Pasti dia sudah mengasutmu kan Ya Allah mah Sri sama sekali tidak mengasutku Bahkan dia sama sekali tidak tahu gajiku berapa Diberi uang bulanan atau tidak Dia sama sekali tidak mengeluh Dia tidak banyak menuntut ma Ku dengar Istrimu itu bukan perempuan baik-baik Dia penjaga biliar Wanita malam Pelacur Astagfirullahaladzim Ingat-ingat dalam berbicara ma Tidak baik menuduhnya seperti itu Upar yang bilang Katanya dia pernah melihat istrimu Di biliar PC Aku tahu Istriku memang pernah bekerja di biliar Lalu sekarang apa masalahnya Sejak saat itu Memang banyak sekali fitnah-fitnah Yang didengar oleh suami Sri Tapi ia berusaha untuk menyembunyikan Semuanya dari Sri Namun karena banyak menyembunyikan hal Yang tidak mengenakan itu Membuatnya menjadi pemuruk Dan tentu saja perubahan suaminya tersebut Membuat Sri merasa aneh dan heran Sebisa mungkin ia mencoba mencari tahu Penyebab suaminya menjadi seperti itu Hingga akhirnya Suaminya pun jujur kepada Sri Aku memang pernah bekerja di biliar Dan menjadi penjaga di gedung badminton Tapi aku tidak pernah berbuat yang macam-macam Aku digaji Dan dengan uang gaji itulah aku makan Tega betul mereka yang membuat fitnah seperti itu Tapi aku tidak mau terlalu berlebihan Membelah diriku Karena percuma saja Bila orang tidak percaya Dan sekarang keputusan ada di tanganmu Kalau memang kau menginginkan hubungan kita berakhir Aku akan siap menerimanya Suaminya menggeleng Aku percaya padamu Dan sekarang aku lega Karena sudah tidak ada rahasia lagi Yang harus aku sembunyikan darimu Asal kau tahu Tidak peduli bagaimana orang membicarakanmu Apabila aku tidak membuktikannya sendiri Maka aku tidak akan percaya Sri tersenyum Lelakinya yang berada di sisinya sekarang Berpuluh kali lipat baiknya Daripada mantan suaminya dulu Sri bahagia bisa bersama dengan lelakinya itu Lelaki yang selalu membelanya Bahkan di hadapan keluarganya sendiri Dan ketika Sri hamil Pada waktu itu Ibu mertuanya datang untuk meminta suami Sri pulang ke rumah Karena adik dari suami Sri Akan menikah dalam waktu dekat ini Kebetulan Saat itu Sri setengah sakit Maaf ma Aku tidak bisa pulang Dan pernikahan itu pun Pasti akan berjalan lancar tanpa aku Aku tidak bisa pergi Karena istriku sedang sakit Aku harus menjaganya Mendengar penolakan suami Sri Ibu mertuanya seketika Seperti kebakaran jenggot Ia menyumpahi Sri Agar kelak mati saat melahirkan Dan mengatakan anak yang dikandung Sri Bukanlah anak dari suaminya Padahal waktu itu Sri sama sekali tidak melarang suaminya untuk pergi Namun yang namanya juga suami yang baik Tentu tidak akan pergi meninggalkan istrinya Apalagi saat itu istrinya tengah sakit Dari awal aku tidak pernah menyukai istrimu itu Dia sudah membuatmu menjadi durhaka kepada kami Dia membawa pengaruh buruk padamu Kudoakan semoga nanti Ketika dia melahirkan anak haram itu Dia akan mati Suami Sri menangis mendengar sumpah serabat dari ibunya Yang ditunjukkan untuk Sri Dan dua hari setelahnya Suami Sri dimarahi oleh sepupunya yang doyan kawin Sepupunya itu mengatakan Hubungan antara kau dan orang tuamu Tidak ada kata cerai Sementara kau dengan istrimu Itu hanya orang Yang dipersatukan dalam pernikahan Dan suatu saat bisa bercerai Kau bodoh Kalau lebih memilih istri ketimbang orang tua Hubungan antara aku dan orang tuaku memang tidak bisa cerai Dan begitu juga hubungan antara aku dan anakku Selama ini Aku tidak pernah bermaksud durhaka pada orang tuaku Tapi apa yang mereka lakukan pada istri dan anakku Itu sudah sangat keterlaluan Aku sudah dewasa Aku berhak untuk menentukan kehidupanku sendiri Aku berkewajiban untuk menafkahi istri dan anakku Dan aku akan tetap mempertahankan mereka di sisiku Karena bagiku Pernikahan hanya cukup sekali seumur hidup Setakat kawin cerai Tanpa tanggung jawab seperti kau pun Rasanya aku bisa Tapi setelah kita mengucap akad Disitulah tanggung jawab terhadap istri dan anak mulai dipikul Dan hanya laki-laki hebat atau kepala keluarga yang tangguh Yang bisa memikul tanggung jawab itu hingga mati Andai tidak ada yang melerai Mungkin berkelahian antara suami istri dan sepupunya itu Tidak dapat dihindari Kemelut masalah yang datang menerpa rumah tangga istri dan suaminya itu Begitu sangat dasyat Hanya segelintir orang yang mendukung keputusan suami istri Tapi hampir seluruh keluarga pihak orang tuanya Mendukung dengan keputusan suami istri tersebut Karena mereka memang kenal betul dengan orang tua suami istri itu Hingga sampai saat ini Sri masih sangat dimusuhi oleh keluarga suaminya Bahkan pernah beberapa waktu lalu Di tahun 2021 tepatnya Ade Ibar Sri menghubungi suaminya Menanyakan kabar Tapi tidak pernah sekalipun menanyakan kabar Sri dan anak-anaknya Sementara Triana Ketika cerita ini ditulis Ia sempat hadir di rumah Om Ras Tapi meski ia hadir Ia sama sekali tidak mengganggu Mungkin hanya sekedar menjenguk Karena sudah menuliskan namanya Berkali-kali dalam cerita ini Dan untuk Upar Dia sudah meninggal beberapa tahun setelah ia memfitnah Sri Upar meninggal dengan tragis Tubuhnya hancur terkencat ketika kecelakaan Sementara temannya yang menyetir Baik-baik saja Bahkan hampir tidak mengalami luka yang serius Oke teman-teman Sekian untuk cerita kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Bisnis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh